Kami disini bersifat independen, tidak memiliki dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan sejarah api. Anda bersama media komplit, zona berita terbaik. Ngiri, begini hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J. Forensik teluruh menembus tubuh almarhum berkali-kali. Hasil otopsi kedua dari jenazah almarhum Brigadir J akhirnya diumumkan hari ini oleh tim dokter forensik. Melalui kedua tim dokter forensik AD Firman Shah, hasil otopsi jenazah Brigadir J diumumkan hari ini di Mabes Polri, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. Jenazah almarhum Brigadir J kembali dilakukan otopsi atas permintaan keluarga karena banyak kejanggalan yang ditemukan di tubuh Brigadir Yosua. Almarhum Brigadir J dilakukan otopsi ulang oleh dokter forensik independen sesuai permintaan keluarga korban pada 27 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi. Hasil otopsi ulang Brigadir J yang diumumkan langsung oleh Ketua Tim Dokter Forensik AD Firman Shah tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh almarhum. AD Firman Shah mengatakan, dari hasil otopsi ulang yang dilakukan hanya ditemukan bekas luka tembakan bersarang di tubuh Brigadir J. Seperti yang diketahui, Brigadir J tewas setelah tubuhnya dihantam peluru berkali-kali yang diduga dilakukan oleh tersangka Baradae dan Ferdi Sambo. Berikut hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J yang disampaikan oleh Ketua Tim Dokter Forensik AD Firman Shah di Mabes Polri, Jakarta. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik saat melakukan otopsi, pemeriksaan penunjang, dengan pencahayaan dan mikroskopik, bahwa tidak ada luka-luka di tubuhnya selain luka akibat kekerasan senjata api, jelas AD Firman Shah kepada wartawan Senin 22 Agustus 2022. AD Firman Shah menyebut tidak ada luka kekerasan fisik seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum Brigadir J sebelumnya. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuta sebelumnya menyebut terdapat banyak luka bekas kekerasan di sekujur tubuh almarhum. Demi menghindari tuduhan masyarakat luas, Ketua Tim Dokter Forensik AD Firman Shah dengan cegas mengatakan pihaknya sudah melakukan otopsi jenazah Brigadir J dengan sebaik-baiknya. Tim Dokter Forensik, kata AD, telah melakukan otopsi sesuai keilmuan forensik. Tim Dokter Forensik yang dipimpinnya tidak menemukan bentuk kekerasan fisik saat otopsi ulang, hanya luka tembakan yang bersarang di tubuh Brigadir J. AD Firman Shah juga menyebutkan di tubuh Brigadir J ditemukan bekas luka tembak sebanyak lima tembakan senjata api yang diduga milik Gerti Sambo. Kita lihat ada lima luka tembakan masuk dan empat luka tembakan luar seherang AD Firman Shah kepada wartawan. Hasil pemeriksaan dari kelima peluru yang ditembakan ke tubuh Brigadir J itu empat peluru keluar dan di tubuh almarhum. Nah, itulah hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J yang diumumkan oleh ketua tim forensik AD Firman Shah pada Senin 22 Agustus 2022 di Mabes Polri, Jakarta. Nah, bagaimana pendapat netizen semua? Apakah netizen sudah mempercayai hasil tim kerja forensik yang independen yang telah melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J atau masih menduga adanya tindak kekerasan seperti yang dibilang oleh pengacara Brigadir J? Jadi, pendapat saya adalah karena tim forensik bekerja sesuai dengan keilmuannya dan telah menyerahkan hasil otopsi ulangnya, maka kita akan berpatokan kepada hasil kerja tim forensik. Nah, pada netizen semua silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.